Pemirsa 4 pemuda asal kota di Kota Kedari diamankan polisi dari 3 tempat berbeda di Kota Kedari pada Rabu Siang. Mereka diduga merupakan kurir sekaligus pengedar narkoba yang telah lama menjadi incaran polisi karena aksinya yang kian meresahkan warga. Seorang diantaranya merupakan residivis kasus serupa. Tim Direkturat Narkoba Polda Sulawesi Tenggara kembali mengamankan 4 pelaku penyalahgunaan narkoba dari 3 tempat berbeda di Kota Kedari. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti seperti 28,10 gram sabu, timbangan digital, handphone, ATM dan uang tunai 165 ribu rupiah. Di hadapan petugas, para pelaku saling tuding tentang kepemilikan barang haram tersebut. Namun dari keterangan mereka, polisi menyimpulkan keempat pemuda tersebut diduga merupakan kurir dan pengedar narkoba. Empat pelaku ini juga telah lama menjadi target operasi petugas karena aksinya yang kian meresahkan warga. Seorang diantaranya merupakan residivis. Tersangka ini kita jerat dengan pasal 132, untuk pasal 114, kemudian ada satu tersangka yang kita masukkan ke ayat 2, subsidir pasal 112, ayat 2, ini dengan ancaman hukuman seumur hidup. Ini undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang narkoba. Para pelaku menjalani pemeriksaan sejak Rabu sore. Mereka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan psikotropika, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kendari Rahmat Buhari memberitakan.